Presiden Jokowi Dodo pun merespons, Jokowi meminta Polri mengawal dan mengusut kasus secara transparan. Presiden Jokowi tegaskan sudah meminta kepolisian menangani kasus ini hingga tuntas. Menurut Presiden, perintahnya adalah agar tidak ada yang ditutupi dalam pengusutan kasus. Kalau ada, ya. Kadifumas Polri, Idjan Sandi Nugroho menjawab polemik terkait dicoretnya dua nama dari DPO, Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi, Polri masih membuka diri jika ada laponan dari masyarakat terkait dua nama ini disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penjadikan. Kasus yang disampaikan oleh Dir Krim Um, Polda Jabar, bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang-benderang tindak pidana ini tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Kuasa Hukum Keluarga Fitna, Vina Hotman Paris Sutapeya menyebut 5 dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan Peggy bukan bagian dari pelaku. Menurut Hotman, penetapan Peggy sebagai tersangka bukti hukumnya belum kuat. Hotman Paris bilang 6 terpidana kasus Vina kembali di BAP polisi sebelum Peggy tertangkap. Dalam BAP, 6 dari 5 terpidana menyebut Peggy bukanlah pelakunya. Hanya satu terpidana yang mengatakan Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina. Hotman meminta polisi benar-benar menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan tidak terburu-buru menetapkan tersangka. Keluarga Vina juga mengaku kecewa dengan sikap polisi yang menghapus dua DPO lainnya. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat. Hanya satu yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari Penjidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa dua DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu.